hai 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 akhirnya Toto jam 2 tuh ngebel saya Bang jam 2 jam 2 waktu malam itu ampe sepuluh kali Bang dia pas mau ngosong-ngosong gue tanya teh tadi malam jam 2 naponin saya kenapa ya John ke sini angker ya angker angker apa ya moso saya denger ada orang nangis gitu tapi saya suka diganggu di atas kamu jangan aku nakutin adik kamu nggak mau tinggal sini kayak pot kita pas malam saya tidur ke atas banget itu biasa saya tutup lampu saya matiin tidur biasa aja nggak lama sekitar satu ampe dua jam itu Pak badan saya ada yang dudukin terus dicepek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kembali lagi di lonceng misteri masih bersama gue Gilang dan malam ini gua kedatangan seseorang yang bakal nyaritain kejadian kejadian horornya di rumahnya nih di daerah Depok ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor dari sana jadi di sebelah gue nih udah ada Bang John Halo Bang Halo Bang thank you Bang udah dateng dari Depok ke Bekasi buat nyeritain kejadian horor ini Bang Bang katanya ini rumah lu tinggal disitu udah lama ya udah lama itu dari tahun berapa Bang dari tahun 99 Bang Oke itu lu sama keluarga beli rumah jadi apa buka lahan maksudnya beli tanah terus bangun sendiri itu dari lahan kebun itu kebun asal-muasal itu kebun terus ah amlada rezeki keluarga saya bikin rumah disitu Pak itu pun juga rumah semi jadi Bang jadi mau bikinnya tingkat dulu tapi yang bawah dijadiin dulu Oke pokoknya itu bikin baru ya intinya kayak bikin baru gitu dan pada masa itu sepi banget tuh deh masih sepi banget gue tahu banget disitu karena gue kecil disitu juga ini daerahnya kita sebut aja loh Bang ya oke daerah Juanda ya Juanda Juanda Depok itu dimana memang biar Cisalak Cisalak Iya itu yang perempatan apa gimana nih perempatan jalan tol itu apa gimana ya di dekat penjalan pendamping tol jalan pendamping tol sepi banget itu Oh jaman itu masih banyak lahan kosong dari situ bayang tahun 99 terus 2000 2001 2002-2004 masih sepi banget ya masih sepi sekarang aja karena perkembangan penduduk itu Bang karena udah banyak-banyak dari jalan tol gua iya macem dulu sepi banget dan serem banget jadi ada masa dimana disitu tuh serem banget ya betul dan ini bakal ceritain sama sahabat lonceng itu yang bakal gue ceritain di sini oke jadi ditahan dulu nih banget ceritanya jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Jalan ini wajib banget tonton video ini dari awal sampai habis jangan ada yang di skip-skip dan buat kalian yang belum subscribe lonceng istri buru langsung subscribe lonceng istri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua ya bang langsung kita mulai ini memang ngasih sila siap langsung oke PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sekitar tahun 1999 tuh Ibu saya beli tanah di daerah perkampungan gitu Itu perkampungan itu juga masih banyak lahan kosong di daerah situ Jadi ibu saya beli tanah di daerah situ Terus ibu saya bangun lah Rumah di sana Nah setelah jadi Itu sebenernya sih semi jadi bang Rumah itu semi jadi Jadi mau bikin tingkat dulu Karena keterbatas dari biaya Kita bikin yang dibagusin Di bawah rumah dulu Nah sekitar tahun 1999 Itu kita baru nempatin disitu bang Nah itu memang ada kejadian-kejadiannya sih bang Kita sekeluarga pun juga gak mengetahui Tentang kejadian disitu bang Oke Jadi ketika 3 hari kita nempatin disitu Itu masih aman-aman aja bang Udah ke 4 harinya baru bang Itu kejadian itu yang pernah saya alami gitu Jadi kan karena kamar di bawah itu kan Satu bang Jadi buat khusus buat ibu saya doang Sama adik saya juga masih kecil disitu Adik saya tidur di dalam Ibu saya tidur di dalam Saya tidurnya di ruang tamu bang Jadi kita gak Gelar kasur kecil lah Di ruang tamu kayak gitu Gelar kasur kecil di ruang tamu Ketika saya tidur disitu Pas malam sekitar Kurang lebih antara jam 1 jam 2 Itu ada kerjaan yang aneh bang Itu tau-tau Kalau orang bilang sekarang itu rep-repan ya bang Jadi rep-repan Pas saya tidur kan saya suka tidur Selalu dimatiin lampunya bang Dimatiin saya tidur Sekitar antara jam 1 jam 2 bang Itu Saya tidur tau-tau Di kepala atas saya itu ada sosok 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 Rambut panjang Tapi mukanya itu ditutupin bang Pakai baju putih bang Nah sontak saya kaget itu bang Ini siapa gitu Soalnya ibu saya itu rambutnya pendek gitu bang Gak rambut panjang Wah jangan-jangan ini setan gitu Saya sampe kaget Akhirnya saya baca doa tuh bang Baca doa Terus akhirnya saya berontak bang Berontak saya liat lagi itu gak ada Nah itu kejadian pertama Ketika saya menempatin disitu Cerita itu juga bukan di alamnya oleh saya sendiri Tapi sama adik saya juga bang Adik saya itu kisaran umur Ya 8 tahun bang Jadi kalau setiap jam 8 Abis sisa itu kan ibu saya suka main ke rumah saudara saya Jadi saudara saya itu rumahnya Percisnya di belakang rumahnya bang Oke Di belakang rumah saya gitu Jadi depannya kebon Terus depannya lagi rumah kosong bang Eh rumah kosong tapi Kadang kosong kadang diisi bang Jadi gak itu Kadang ditempatin kadang enggak gitu Ibu saya tinggal di belakang Sama adik saya itu main ke rumah saudara Adik saya itu mules bang Adik saya mules terus Udah buang air lah di rumah Saya dibilangin kamu buang air aja di rumah saudara disini gitu Tapi adik saya gak mau Maunya tetap di rumah gitu Karena adik saya buang air besar di rumah bang Ketika buang air besar namanya masih kecil gitu bang ya Itu pintu gak ditutup gitu Jadi dibuka gitu aja gitu Ternyata adik saya lagi buang air besar tuh Itu ada sosok bang Kuntilanak tuh lewat dong Depan pintur kamar mandi Padang situ tembok Tembus bang Adik saya langsung bersih-bersih kabur bang Kabur pucet Sampai ke rumah saudara Ditanya nama ibu saya Kenapa kau pucet gitu bang Itu waktu lu umur berapa tuh? Sekitar 8 tahun bang Adik saya itu Sekitar 8 tahun ya? Iya Kalau lu berarti mana berapa tuh bang? Itu gua sekitar kurang lebih SMP bang Antara 15-15an mungkin Pas SMP lah ya? Pas SMP gue Sampai sudah itu ditanya dikorek lah itu adik saya tuh bang Eh kamu kenapa sih? Kok kemarin tuh kayak Kabur-kaburan tuh pucet Kenapa sih? Iya mak Ada yang ngeliat Kuntilanak mak Lewat pas di depan pintu kamar mandi mak Ah kuntilanak? Gak ada kayak gitu kan Masih percaya aja kayak gitu kan Gua sih bilang gitu Nah ini mah halu nih Karena kecil gitu Tuh katanya adik kamu ngeliat kuntilanak katanya Lewat begitu Sampai pucet mukanya Gitu bang Akhirnya Saya kan karena saya takut nih bang Gak mau cerita Saya sebenarnya juga ngeliat gitu bang Cuman Saya diem aja bang Selan gitu bang Nah pernah kejadian aneh Ketika Antara berapa hari itu Saya dengar Di depan rumah saya itu kan kebon tuh bang Disitu ada pohon rambutan Di bawah pohon rambutan itu Ada semacam Kayak kursi Dari Bata gitu bang Corcoran gitu Kuntilanak tuh ada disitu Nangis bang Hah? Nangis Suaranya tuh kayak lirih banget gitu bang Itu pas kejadian itu Lu lagi ngapain tuh? Gua lagi tidur bang Itu antara jam 1-jum 2 bang Oke Lu lagi tidur tiba-tiba denger suara itu Suara itu bang Gua dengerin aja Pas pertama gua Tidur kok ada yang nangis gitu Di depan rumah gua gitu bang Suara gini Gua pikir lah Siapa yang lagi berantem gitu Siapa yang lagi berantem ya? Tapi gak mungkin juga Jam 1-jum 2 berang Gua pengen ngintip Itu gua takut ya kan Wah ini Siapa ya? Gua langsung tutupin aja bang Tidur gua tutupin Gua takut Akhirnya tuh Gua paksa akhirnya tidur bang Gua gitu bang Kejadian itu Jadi Lu lagi gak sempet ngeliat nih Waktu itu? Gua denger itu Deket banget bang Soalnya porsinya itu Rumah saya Di depannya itu kebun Oke Itu denger banget Jelas banget Gitu bang Tapi buat sosoknya gak liat nih ya? Gua belum liat Cuman ada nangis itu Suara cewek Suara cewek Berapa hari kemudian itu Teman saya Tetangga saya belakang Itu anggaplah si Mega Namanya si Mega itu suka Namanya jaman dulu kan masih bocil gitu bang Pacaran masih kelompok gitu bang ya Akhirnya dia Karena ibu saya suka Kalau habis Isa itu suka Main ke rumah sodara Jadi daerah depan rumah saya itu kosong Dipakai buat pacaran sama si Mega bang Tetangga saya orang belakang Akhirnya si Mega itu pacaran tuh Bergerumbul zaman dulu bang Pacaran Pacaran mungkin karena rame gitu bang ya Karena rame Tau-tau Ada yang dari pohon itu Ngelempar itu bang Pasir bang Si Mega kabut Dia kenapa ya? Siapa yang lempar pasir ya? Lu yang lempar ya? Lu mana mungkin gitu Kayaknya dari atas Belum gitu Ah Dari atas Iya dari atas Ah Lu bercanda paling Udah Karena Udah deh Jangan dipedulin dah Gitu bang Kata sih Cowoknya Mega Lu jangan dipedulin nih Biarin aja Masih asik kan ngobrol tuh Asik Asik ngobrol Terakhirnya Tau-tau kan di jaman Pas lagi itu Kan ada ini Bang Pas Rambutan itu berbuah Berbuah masih kecil-kecil gitu Tau-tau di atasnya ditempong Dari atas tuh Kalau di bang Rambutan pentil gitu bang Yang kecil Apaan yang lempar Gak mungkin Masuk ke dalam nukik gitu Kalau rambutnya jatuh kan begini bang Dia nyudut begini bang Ya apaan Pas dilihat gitu bang Kuntilanak bang Kabur langsung semuanya Kabur langsung Gitu bang Itu buat Wujudnya kelihatan persis ya Kuntilanak bang Itu lagi begini bang Ngambil gitu Mungkin Mungkin gitu Langsung di tempong gitu Karena berisik Mungkin gitu bang Langsung liat itu Wah kabur bang Segerumbul gitu bang Ya kurang lebih Antara 4 sampai 5 orang Itu buset Karena jaman dulu kan Pacaran itu kan berumbulan gitu Masih yang datang sekolah Pas pasangan Iya gitu Pas besoknya tuh Suka ditanyain gitu bang Ditanyain mbak Tinggal disini Pernah ngeliat apa nanya sih mbak Ibu saya emang gak ada apa-apa disini Emang kenapa sih Enggak soalnya orang-orang disini Bilangnya Katanya disini Suka kelihatan kuntilanak mbak Ah saya emang Enggak pernah Ngeliat apa-apa Boong gitu mah Digituin kan sama ibu saya Ah mbak bang diceritain Enggak percaya sih Digituin Mbak tenaga saya tuh Ya selama saya disini Enggak pernah ngalamin apa-apa kok Digituin kan Akhirnya udah tuh bang Kejadian itu Cerita itu Nah akhirnya Alhamdulillah Atas rumah saya itu Dibangun lagi tuh bang Buat jadikan kamar Oh ditingkat Ditingkat Nah biar jadi anak-anaknya itu tidur di atas bang Jadi gak tidur lagi di Ngampar Ngampar begitu modelnya Akhirnya tidur di atas dulu Bikin kamar tuh Itu pun cepat jadiannya Karena dikerjain sama orang banyak Nah jadi Udah selesai jadi Saya tidur di atas Adek saya saya bilang Dek lu tidur di atas aja sama gue ya Ah gak ah gue takut mas Takut kenapa Ah gak ah gue gak berani gue Ah trauma gue katanya Mendingin gue tidur di Ya mama katanya Ya elah sih Gak ada saya tidur di atas sendirian bang Jadi posisinya Ini kamar itu kayak kos-kosan gitu Satu dua Ini kamar Satu dua Sini ada sekat Kamar lagi di dalam satu bang Jadi ada spare lah itu Yang di depannya Ada spare Jadi spare buat bisa duduk Nongkrong Itu di depan ada Rasa ya Tidur lah di kamar paling depan bang Tahu-tahu sih Kok kayak reprepan gitu Kok perasaan Disini kok Yang cewek Ibu saya doang Tapi ibu saya agak gemuk Kok ini kok Kurus Rambut panjang Siapa ya Jadi itu dia berdiri bang Kuntilanak itu Di dalam kamar saya Begini Gitu bang Itu mukanya itu Ketutupan sama rambut bang Ya posisinya lagi reprepan Gue lagi reprepan Jadi posisinya gue tidur begini Itu begini Itu kan pintu bang Pintu ke arah situ Jadi gue pikir Itu kok siapa ya Gitu Siapa ya Ada disitu Ada cewek Perasaan pintu gue kunci Akhirnya gue bangunin lagi Itu gak ada Gue bilang ke nyokap tuh Mak Ini kayaknya di atas Serem Ada kuntilanak Kamu mau kayak tetangga-tetangga lain aja Bilang ada kuntilanak Gak ada apa-apa Mamu selama Segede gini aja Gak pernah ngeliatin kuntilanak Kamu tuh Nontonnya Horor mulu sih Digituin kan Waduh Gue lo cerita mama Gue juga gak didengerin juga Percuma juga Yang akhirnya gue pendem aja sendiri Dipendem Gue pendem aja gimana nih Gue pengen Kagak tinggal disini Ini rumah gue Tapi gue tinggal Gue di teror mulu Akhirnya Pernah Jam sekitar Kesokannya sekitar Jam 1 jam 2 Itu gue lagi tidur Jadi gue tidur Itu biasa Terus ngadep ke kiri Jadi ke arah tembok Itu sekitar jam 1 jam 2 Ada yang meluk gue Gue kaget Ini apaan Gue berat banget Gue pake baju putih Gue bilang Pake baju putih ya Emang gue Kasumur gue gak pernah Pake baju putih gitu Wah siapa Berat banget Berat Akhirnya Baju-baju doa tuh Gue coklat Langsung gitu Tapi hilang bang Tapi gak rep-rep ya Itu dibilang rep-rep Tapi gue berasa berat bang Gue juga bingung Jadi pas dia Kayak meluk begini Ada tangannya Ada tangannya Tapi tangannya pun juga ketutup Gain kawun Kain putih gitu Kain putih tuh Wah gue Wah gini bang Akhirnya Baca doa gue berontak Gue berontak aja Akhirnya karena gue takut mungkin ya Amang nyongkap gue dikoskosin bang Tapi harus khusus cewek Oh Gitu Jadi mungkin adik gue gak mau tidur di atas Gue juga kasian juga kan tidur sendiri di atas Akhirnya dikoskosin bang Tapi lu masih tidur di atas Masih tidur di atas kan Di atas kan ada 3 kamar kan Jadi ada 3 kamar gitu Jadi akhirnya gue ngambil kamar yang di tengah bang Jadi biar di depan itu Yang Lampatin cewek itu kosan Akhirnya ada tuh bang Pegawai pabrik bang Mekos Dikasih harga murah tuh bang Waduh murah dulu aja coba dulu Di jaman itu masih kita 100 ribu bang Ya Ada 100 ribu udah tuh Akhirnya ada yang mekos Dilihatin sama dia Wah bagus Tempatnya juga adem Ada pohon juga ya kan Akhirnya diambil itu bang kos Dia tinggal sendiri bang Nah akhirnya saya tanya Mbak Ngekos ini mbak Oh iya Wah berarti ada temannya saya nih Gitu kan Oh Abang Anaknya ibu yang punya kosan Iya mbak Dia tuh di sebelah mbak Karena kalau ada apa-apa Ketok aja mbak ya Iya Kejadian pertama kedua Dia gak pernah ngalamin apa-apa Pas saya yang bingungnya itu Ketika dulu kan masih jamannya Nokia 3315 tuh bang ya Zaman dulu tuh Epo yang Nokia kecil gitu Saya dulu kan punya tuh Dan juga pernah Sempat nge-sap nomernya Tetek yang Wantrak yang ngekos itu kan Akhirnya Tau-tau jam 2 tuh ngebel saya bang Jam 2? Jam 2 malam Terut-terut Itu sampai 10 kali bang Ngebelin bang Saya juga pas lagi tidur aja pulas Karena jam 2 Pulas-pules aja Pas pagi-pagi gue buka Ini kok Teteh ini ngapa ya Ampe nelfon gue tuh Mas 10 kali ya Wah Gue keluar deh tuh Teh 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 Wah mungkin lagi tidur nih Sosisinya Yaudah lah Gue tidur lagi Pas pagi-paginya gue nanya Dia pas mau Salat subuh gue tanya Teh Tadi malam Jam 2 nelfonin saya Kenapa ya Gitu kan John Kayaknya sini angker ya Angker Angker apa ya Perasaan saya biasa aja mbak Saya denger ada orang nangis 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 dimana Gitu Itu kayak di daerah depan ini Kayak di kebon Ah masa sih Beneran Sebenernya saya pengen ngomong itu kuntilanak Cuman karena takutnya Si tetehnya itu Takut Takut Itu ngebetah Akhirnya Saya diem aja Ah itu mah perasaan Teteh aja Akhirnya Ada kejadian lagi tuh Cuman dia itu Katanya ada nangis lagi Tapi nangisnya itu Bukan yang di dekat kebon tuh Di sebelah jendelanya dia Lagi duduk Pas dia intip tuh Itu ada cewek lagi begini Itu jendela Jadi ini kan pintu nih bang Ini jendela disini bang Pas jendela yang aku begini Itu lagi di Belakang jendela lagi begini Besoknya langsung pindah bang Pindah dia langsung Itu teror tuh semakin Dua hari Tiga hari Ada lagi Terus lama gak ada Terus ada lagi Begitu Intensitasnya ini Maksudnya Dalam seminggu Atau dalam sebulan Atau beberapa hari Ada Beberapa hari ada Ada bang Beberapa hari Itu Gak nentu Gak nentu gitu bang Yang paling sering apa Itu Itu sosok bang Sosok Jadi nongolin Nongolin bang Pernah saya kan bilang Sama ibu saya Zaman dulu kan lagi Teran-terannya Film horror gitu bang Kayak Uka-Uka Sama film dunia lain Kan kita suka nonton Itu sama ibu saya Saya bilang Mak Sini juga ada Kuntilhanak Saya bilang Ah kamu nakutin Adik kamu Ntar takut tuh Iya mas Sini ada kuntilanak Tapi saya suka Digangguinmu Di atas Kamu jangan Aku nakutin Adik kamu Gak mau tinggal sini Repot kita Udah Diam aja Diam-diam Udah nonton Pas malam-malam Saya tidur Ke atas Itu biasa Saya tutup Lampu saya matiin Tidur Biasa aja Itu Gak lama Sekitar satu Ampe dua jam Itu pak Badan saya Yang dudukin Terus dicekek Gitu Dicekek Ampe begini Saya bang Saya baca-baca Akhirnya Saya Begitu bang Hilang Saya tanya Kok dicekek Yang malam-malam Saya langsung Lampu saya nyalain Saya agak tidur Ampe pagi Tapi gak kelihatan Ngintik siapa ya Itu tuh Mana kelihatan Baju putih Rambut dikeluarin Begini Begini Bukannya gak kelihatan Bukannya gak kelihatan Karena posisi kan gelap Bang Dicekek begini Wah saya dicekek-cekek Dia posisinya Saya tidur begini Dia tuh Dia di atas Saya bang Nanti ya Nanti bang Maksud dipegang gini Leher saya bang Ngeri-geri Mungkin karena Saya cerita gitu Cerita Mengenai dia Suka ngejalan Saya di atas Bang Pas tadi saya nonton Film horor itu Bang Wah saya makin takut aja Wah kalau kayak gitu Saya gak bisa cerita-cerita Mengenai dia Saya mendingan Silent aja deh Gitu Saya takut juga Ibu saya juga Gak ada solusi lagi Gitu kan Kurang percaya juga Kurang percaya juga Akhirnya saya ngajak temen tuh bang Eh kata denger-denger Rumah lo angker nih Katanya Iya nih bro Rumah gue Kayaknya serem nih Gitu kan Terus dia bilang Yaudah Tenang Dia gak tau Lagi baca doa apa gitu loh bang Kita kan kurang paham Wah rumah lo ada kuntilanak ini mah Kuntilanak dimana Nah itu Di belakang jendela Belakang jendela dimana nih Gue bingung nih Itu kamar depan Dia suka disitu Tenang deh Ntar gue usir Gue usir nih Gitu temen-temen Wah temen gue Wah Moga-moga nih Diusir sama dia nih Setan itu Gak kesini lagi nih Udah Beres dia udah Udah gue usir Gitu kan Temen gue Wah Malam-malam Gak pernah ada yang ganggu nih Saya nih Alhamdulillah Wah makasih nih bro ya Wah makasih nih Udah gue usir dia Gak bakalan kesini lagi katanya Wah Tenang tuh bang Nah Akhirnya Pas besoknya Saya Tidur lagi tuh Wah Udah gue usir dia nih Pikiran saya gitu Udah dimisir Udah gak bakalan ada lagi nih Tidur aja dah Saya nyantai aja gitu Kayak tidur Saya matiin lagi lampu Tidur Tau-tau Di sebelahnya Saya nih bro Jadi posisinya tidur begini Kan di Space lah Di pinggiran tuh Dia lagi duduk Lagi begini Duduk begini Wah Saya kan lagi tidur begini Lah Dia datang lagi Akhirnya gue tutup Tenteng gini Gue takut sampai begini Ini gimana sih temen gue Katanya udah diusir Begini aja tuh Gue paksain tidur Tidur Akhirnya Tiduran juga Sampai lah pagi Alhamdulillah Gue bilang Ini gimana sih ceritanya temen gue Katanya udah diusir Tenang aja Tenang Ini gak bakalan balik lagi Pas pagi-paginya tuh bang Ngomong sama temen gue Lah katanya udah Lu usir nih Itu sehatan masih ada lagi Ih ada Kemudian gue usir Nah lu mau usir apaan lu Wah coba lu cariin tempat lain dah Gimana Kok tiap malem gue diginiin terusnya Gue kayak gini diganggu mulu Ya Kapan kelar-kelarnya Akhirnya gue Ngomong lagi ke bokap Pak Saya tuh malem kok Diganggu-ganggu Pak ya Iya Gitu Ini Tolong Manggil ustad ke pak Biar diapain Akhirnya Bokap manggil itu Ustadz dah tuh Yang dia kenal Panggil Pas besok kayaknya itu Mungkin pas ada waktu yang Renggang Mungkin ustadz juga renggang Ke rumah tuh Saat dilihat Gak tau tuh lah Saya kan juga Gak tau mengenanya kayak gitu kan Gak tau dia apa Oh udah tuh Udah diusir mustadz Oh yaudah deh Alhamdulillah berarti Malam ini gue tidur aman nih bang Wah Udah aman kayaknya nih Asik nih gak diganggu lagi Gue tidur tuh bang Tau-tau gue malem mimpi bang Mimpi Sosok anak kecil bang Disitu bang Bilang begini Bang Bang Jangan usir saya dong bang Itu anak kecil bang Anak kecil ya Kira-kira umur sekitar 5 tahun bang Bang jangan usir saya dong bang Jangan usir saya Saya temen tinggal disini doang Gak ganggu Terus saya bilang Yaudah deh Kalau adek tinggal disini Gak ganggu Gak apa-apa deh Tapi jangan ganggu Saya tuh tidur digangguin mulu Enggak saya gak ganggu lagi bang Iya Yaudah deh Kalau gak ganggu Gak apa-apa Itu bang Mimpinya bang Pas ketika diusir sama si Ustadz itu Si Ustadz itu Langsung dimimpin Dimimpin bang Nah Udah gue Setelah itu lagi tuh Malah Aneh lagi bang Kejadian bang Pas besoknya itu bang Ini posisinya kan gue tidur gitu bang Biasa Yang mendengar itu bokap gue bang Jadi bokap gue pas pulang Sekitar jam satuan Kan bokap gue gak langsung tidur kan Ngerokok dulu Nonton tv Di bawah tuh Di bawah posisinya Pas posisinya bapak gue di bawah Di atas ada suara begini bang Bum Pas tepat di kamar gue Bum Bapak saya langsung naik ke atas John Itu kaki Jangan digedugin ke bawah dong Yang ke bawah kaget Bapak saya ngomong gitu Saya kaget tuh bang Apaan sih Saya langsung samperin Ada apa sih pak Kamu kalau tidur Kakinya jangan suka digedugin ke bawah Ke ubin ya Ke ubin Bapak sampai kaget Kencang banget Suara deng Deng Gitu Perasaan saya tidur Gak kaki saya begini Gini ya Enggak pak Iya deh Saya tidur agak Ini Ngelempit deh kaki saya deh Gitu Jangan begitu Ngaget-ngagetin bapak Karena ada apaan Bapak saya turun tuh Karena saya masuk aja ke kamar Saya mikir Perasaan kaki gue gak Gagak begini Gini kalau tidur ya Kaki gue perasaan gue diem aja Jadi gue tidur lah Besok gue mau Gawel lagi Gue tidur bang Tau-tau belum lima menit Gue baru Namain gue kan Gagak langsung bisa tidur gitu bang Gak bisa langsung tidur Tau-tau kedengaran Dan demm Mungkin lagi Dua kali Masuk Suara apaan itu ya John Dari bawah tuh Bapak sih bilang John udah tidur bawah aja Lari langsung ambil bantel Tidur di bawah Dan suaranya di kamar ya Di kamar bang Jadi posisinya Ini ruang tamu Nah ini kamar Atasnya ini Jadi kan kedengaran banget Suara begini bang Demm Nah Karena rumor-rumurnya Derasi itu memang Serem gitu Ada teman saya tuh Namanya masih anak muda gitu dia Kayak umur-umur muda Ya suka Begadang Ke warung Kalau malam beliak Kalau ke warung kan Pastikan lewatin posisi kan Depan rumah saya tuh Teman saya di belakang Abis ngelewat Katanya teman saya Dibilang Katanya si rumah Johnnya Serem Coba gue letak Lah itu ada cewe bang Lagi Di depan aja gitu bang Ini kan pagar gitu bang Begini bang Anjir Anjing beneran Masa kabur dia Kabur bang teman saya Beneran tuh ada setan Bukuk Bidua dia bang Pas banget tuh ya Pas banget dia kan Penasaran Katanya emang bener apa Serem apa Kaken Itu pun posisi juga Malam sekitar jam 1 Memang di lingkungan saya Sekitar jam 1 Jam 2 itu sepi bang Sunyusnya Gitu tuh bang Akhirnya besok baru cerita Anjing bener Rumah lu Serem banget Serem Iya gue lagi Itu kan lewat sini nih Gue mau beli rokok Gue ke depan dulu Tau tau Gue inget-inget sih Katanya rumah lu Sini serem Pas gue nengok ke atas rumah lu Itu ada kuntilanak Lagi begini Daudain Ya kabur Gue bilang Ah masa Gue aja gak pernah ngalamin Lu harus didadain Ah lu mah gak percaya Coba kayak malu Gitu tuh bang Pernanya gue juga Teman gue padanya Rajin sholat bang Pernanya teman gue Rajin sholat tuh Gue tinggal di atas aja Nah lu sholat lu Iya gue sholat Gue mau nginep rumah lu Yaudah deh Nginep tuh Nginep ke rumah gua Terus dia mau sholat Lah sholat isya Ya sholat Oh Biasa bang Tau di belakang Dia bang Gatau ada sosok bang Lagi diri aja bang Depannya Pas Keluar Ya betul lagi toilet dulu bang Lagi ngincing dulu Apa Lu pucet banget lu Gue mau pulang hari ini Pulang Kata lu nginep Gue bilang Kaga berani gue Ayo turun deh Bukan gitu Belang ada apaan sih Kata lu mau sholat Enggak Ntar aja besok gue cintain gitu Yaudah deh Gue cintain aja Perasaan ada apaan sih Gak ada apa-apa Saya tidur aja Nah besoknya baru diciri ke teman saya Baru ngeritain tuh Gitu bang Dia bilang gini Buset Katanya Memang rumah lu angker katanya Angker dari mana Gue Gue lagi sholat Tentu di belakang gue ada yang diri Lalu gue langsung kabur Oh gitu doang Ya lu kan lu ditonggolin nih Baru itu aja gue udah gembat teran Apalagi di tonggolin depan muka gue Ya pernah tuh bang Akhirnya Ibu saya dan saya tuh Main ke rumah saudara yang di belakang rumah gitu bang Oke Gitu main Terus saya cerita Pak Sama saudara saya Sebut aja Pak Ahmad gitu Pak Ahmad Pak Ahmad Rumah saya serem banget katanya Kata orang-orang Ah jauh aja Masih percaya aja Begitu Bang Gitu gak usah percayain Gitu mah Ya Apalagi sekarang nih Zaman begini Udah handphone Masih percaya aja Dia gak percaya gitu bang Gak usah Jangan dengerin orang kayak gitu mah Cerita-cerita begitu Enggak Pak Ahmad Saya suka Dengar ini Dengar-dengar Emang pernah diliatin juga Saya bilang gitu Ah Gak mungkin sih Gak percaya Gitu Dengan suatu ketika Dia pernah Jadi dia mau ke pasar Kan Biasanya tuh lewat tempat lain gitu bang Lewatnya Dia penasaran Ah Dikasih jono Katanya udah saya teman Saya pengen tau Saya teman kayak gimana gitu Akhirnya dia Gitu bang Sengaja Pas mau ke pasar Ketar jam 2an Lewat depan rumah saya Dilihat Katanya ada saya teman Gak ada Hari pertama gak ada Besoknya Biasa lagi Penasaran bang Malam besok lagi Kesona lagi Lewat tempat depan rumah saya Penasaran Ya Tengoknya ada Sehat gak ada Lewat aja Deket tiga kalinya bang Udah gak kepikiran itu lagi Biasa lagi bang Di jalan aja Pas lagi nengok begini Itu bang Bang Di pohon rambutan Lagi begini-gini aja Kunten anak Saudara saya langsung Buset Kabur bang Langsung Kabur Bener langsung Masih kabur Librit bang Besoknya baru cerita tuh Bener Rumah kamu ada Itunya Setannya Baru deh Di pohon rambutan itu ya Emang kayaknya Ditinggal disitu dia Waduh Itu jangankan tinggal disitu Pak Pak Kadang-kadang ke kamar saya Kadang gangguin saya Oh saya jadi takut Lewat situ Nah beneran kan Saya bilang Gitu tuh Baru percaya dia Baru percaya Dia modelan gitu ya Kalau lagi Kalau lagi Bicari Gak ada Tapi kalau lagi Bengung dikit aja Meleng dikit aja Betul tuh Itu Iya kan Kayak tadi Berapa orang Kayak berapa orang tuh Nyari mana Katanya Angker mana Gak ketemu Gak ketemu Tapi kalau lagi Mungkin lagi apes gitu Lagi apes ketemu Meleng dikit apa Gak kepikiran dikit Langsung muncul tuh ya Iya Itu dia Kejadian-jadian kayak gitu Yang bikin Kok kenapa saya gitu Yang sering disitu Apa Dia demen-demen saya Apa gimana Kalau demen Sama orang gitu Demennya setan Nah Bang John Dari cerita-cerita yang udah lu Ceritain Ke sahabat lonceng Berarti ini kan Cuman satu nih Sosoknya Sosok ini Satu nih Si kungil anak ini Iya Betul gak Dia tuh asal mulanya Dari mana Apa emang udah disitu Apa gimana Apa Memang itu Lahan sebelum dibangun rumah Udah angker Pernah nanya-nanya gak sih Sama orang sekitar Atau Ya pokoknya dari mana ini Kungil anak ini gitu Asalnya Ya katanya Tetangga saya sih Pernah bilang gitu Jadi Dulu itu Gak jauh dari situ Ada kontrakan gitu Ya kurang lebih Antara beda Satu rumah lah gitu Memang ada kontrakan Itu Rumor cerita Katanya di Katanya yang Temen saya yang Warga situ Itu Dia Pas Meninggal itu Ketika dia lagi Mau ngelahirin Jadi Dia mau lahir Bayi keluar Gak bisa Dia pun meninggal Nah itu Itu rumornya ya Rumor yang cerita itu Akhirnya ada Warga setempat Karena cerita-cerita itu Panjang lebar Kedengeran dari Yang pemilik dari itu Akhirnya ditebang lah itu bang Pohon itu Warga itu ditebang Terus yang bangku Yang Yang dari Coran itu Juga dihancurin Udah dah tuh bang Dan sampai saat ini pun Tidak terdengar lagi tuh Ada Setan-setan kayak gitu Aman ya Sampai sekarang Oke itu emang Sampai sekarang pun Itu masih sepi gak Daerah situ sih Sekarang Kalau sekarang sih Udah padat penduduk sih Udah padat kan Udah padat sekarang Emang kan gue juga sering lewat situ Itu yang RRI di bantai itu kan Maksudnya yang Daerah RRI Ngelewatin daerah RRI kan Iya betul Tadi jangan itu RRI kan Dibikin jalan tuh Betul Iya itu Dulu gue nyari Apa tau Pas SD disitu Oh iya bener Lu kan masih kebon gitu ya Nyari incu gue Apa tau gue Ikan gapik Dan berarti sekarang rumah lu Ini masih sepi Apa udah Udah lumayan rame Gimana Kalau sekarang ini Udah lumayan rame sih Bang Lumayan rame Karena dulu tahun 1999 Masih banyak lahan yang kosong tuh Nah sekarang ini Karena mungkin Populasi penduduk Udah mulai berkembang gitu Dibuatin kontrakan Dibuatin rumah Tetap Sekarang udah Lahan Kebonnya udah Banyak yang terpakai gitu Tinggal di rumah Depan rumah saya doang ya Gue inget banget Waktu gue sederi sana Tuh gue lagi Pembangunan jalan itu Dan memang itu kan Ngebentang banget ya Dari daerah RRI kan Ngelewat itu Itu kan Boom Kosong tuh Lahan kosong Kebun apa Segala macem tuh Dan buat jalannya pun Lumayan lama waktu itu ya Membuatan jalannya Sampai sekarang udah Rame banget Daerah situ Iya betul lah Lu pas masih sepi Emang serem sih Wah Mas serem lagi Pohon banyak ya kan Iya betul Tempat gue nyerinco itu Mas main cimpang SD gue main cimpang kan ya Makanan dimana nih Gue nyerinco udah ya Daerah-daerah RRI Sama Nyeri-erah itu juga ya Keliatan tuh Kan traktor-traktor Lagi buat jalan tuh Masih nyari cacing serit Sekarang jadi jalan juanda Iya betul Cacing yang merah itu Iya cacing serit Namanya itu bang Kalau orang betawi bilang Aja Iya serem sih Itu masih sepi Banget Jara situ Dan Sekarang udah aman ya Aman-aman aja Tapi udah aman bang Beda sama dulu Itu Udah rame lah ya Udah rame juga Tapi ada gak sih Kejadian-kejadian yang baru-baru ini Terjadi gitu Yang setau lu gitu Daerah sana Satu aja Yang paling serem menurut Kalau paling serem itu Yang menimpa warga gitu Bukan orang yang lu kenal Yang lu denger aja gitu bang Ada gak Kalau menimpa warga sih Gak kayak dulu gitu bang ya Kalau sekarang mungkin Dari orang rondanya bang Itu gimana Ada Ngapapasin bang Ngapapasin Ada sosok Until anak sih Di dekat pos Yandu bang Gitu Itu di dalemnya Itu lagi diri disitu Oh Gitu bang Itu kata temen saya Yang sering ronda disitu Kalau disini jarang ada setan Katanya sekarang Cuman ada di pos Yandu doang Pos Yandu tuh ada Katanya Suka ada nampakin diri disitu Tapi pun gak sering Katanya Gitu Gue agak Agak ingin Kalau di Depok tuh Aneh-aneh Memang setannya Gitu 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 Lompat lonceng Itu tadi cerita dari Bang John Tentang kejadian-kejadian horror Yang dialamin di rumahnya Jadi buat sahabat lonceng Yang udah nonton Video ini dari awal Sampai habis Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan kalau kalian nih Pengen Jadi narasumber Datang langsung ke Studio lonceng misteri Sama seperti Bang John Caranya gampang banget Kalian bisa ke Instagram kita dulu Di Add lonceng misteri Bisa Di follow dulu Instagramnya Lalu klik link yang ada Di bio Instagram kita itu Nanti bakal ngarah Ke WA admin kita Dan yang terakhir Mau ngucapin Banyak terima kasih Sama Bang John Bang Thank you Bang ya Udah ceritain ini Sama sahabat lonceng Kutama sama gue nih Bang Thank you banget Akhir kata Gue gilang Hadith ya izin pamit Bang John juga izin pamit Bye 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 Terima kasih telah menonton